Jumpa lagi dengan WA Electronics, kali ini kita akan bahas tentang cara tuning RX, TX, Icom 25 Gundul, 25 Alpha, 25 Hotel. Juga perbedaannya, plus perbedaan yang merah dan hijau. Banyak yang belum tahu apa bedanya yang hijau dan merah. Ini sekelar suite, timer suite. Ini control timer. Ini untuk scan speed. Ini untuk menyerobitkan receive, kalau receive kurang serobit bisa di tune sama ini. Ini LO level adjustment, buat kestabilan. Ini juga sama buat linearitas. Ini VCO unit. Ini buat mengatur frekuensi ke atas ke bawah, untuk menggeserkan frekuensi. Ini VLL, ini IEC display. Ini MB untuk scan. Nah, 25 Alpha sama 25 Gundul biasanya beda di sini. 25 Alpha itu pakai 14.025, 25 Gundul itu pakai 14.005. Tapi ada juga 25 Gundul yang pakai MB-14.025. Sekarang kita bahas block yang di bawah. Ini kebetulan 25 Gundul. Nanti di-close ya, untuk finalnya. Ini 25 Gundul pakai SC1005. Beda dengan 25 Alpha pakai SC1019. Sekarang kembali ke block bawah. Ini adalah IC power. Ini transistor drive untuk mengangkat ke kaki kedua final. Buat high-low. Ini IC control buat RX-TX. Ini buat FM linearitas. Buat ngecun resip sama ini. Supaya bulat suaranya. Sekarang ke fungsinya dulu ya. Satu-satu. Mulai dari sini. Ini adalah buat high. Ini trim pot buat low. Dan ini buat sinyal meter. Kesini. Jadi high-low-nya biar ada perbedaan. Ini yang diatur. Untuk cek PX. Kita secunyata dari sini. Di sini. Kesini. Ke timer ini. Ini adalah trim pot buat gain mic ya. Kalau mic-nya kecil ini yang diputar. Ini trim pot ini buat sinyal resip. Kalau misalkan resipnya budak bisa dicun dari sini. Ini yang di kotak 4 ini. Dicun juga. Sampai kesini, kesini, ini, dan ini. Jadi untuk tahapan resip itu dari sini, kesini, juga ini. Yang dua. Misalkan ini, yang ini tadi sudah dijelaskan ya. Buat TX-nya. Memperbesar powerwatt. Ini apa yang mistah. Ini apa yang mistah. Nah, yang ini fungsinya. Kalau TX-nya tidak strobit. Ini yang dicun. Banyak yang menanyakan apa bedanya 25 gundul sama 25 alfa. Bedanya cuma dari sini aja. Ini kalau 25 gundul, panelnya pakai SC1005. Kalau 25 alfa pakai 10-19. Dan 25 gundul itu biasanya disini pakai MB 14-0205. Kebetulan yang ini pakai 14-025 sama seperti 25 alfa. Selama ini banyak mitos ya yang beredar. Bagus 25 alfa merah dibanding hijau. Ada juga yang bilang sebaliknya bagus hijau dibanding merah. Selama saya nyervis. Mau 25 alfa merah, mau 25 alfa hijau. Mesinnya tidak ada perbedaan. Sama persis. Yang beda. Cuma di display. Kalau yang alfa gundul sama hotel jelas beda. Itu beda dari power ya. Kalau yang gundul 15 watt. Yang alfa itu 25. Yang hotel 50 watt. Demikian review sim card. Tentang cara tuning RXTX. Icom 25 gundul. 25 alfa. 25 hotel. Bahwa pada sejatinnya. Alfa hotel gundul. Mesinnya sama. Cuma untuk hotel ada penambahan di blok belakang. Untuk memperkuat power. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.